Intro Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita sekalian Rekan bapak dan ibu yang terhormat, terima kasih tetap setia bersama TV Global ASN Namun sebelum lanjut, bagi rekan dan bapak ibu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar rekan bapak dan ibu nantinya bisa mendapatkan informasi terbaru, tentunya yang terupdate setiap hari Oke baik, topik pembahasan pada kesempatan ini tentang Sistem gaji baru ASN di tahun 2024 bikin geleng-geleng kepala Tabel gaji terbaru diungkap nominalnya Nah benarkah informasi ini bapak dan ibu? Untuk lebih lanjut kita simak informasi dalam video berikut ini Kabar terbaru terkait sistem gaji baru pada ASN Dari pemerintah pasti akan membuat kepala anda tergeleng-geleng Pada tahun 2024, pemerintah merencanakan merubah sistem gaji ASN Yang akan mengalami perubahan besar-besaran Dan sekarang kami akan mengungkapkan tabel gaji terbaru bagi ASN Jika menggunakan skema single salary yang pasti akan membuat anda tertenang Beberapa hari yang lalu, kepala Bapak Nas Pak Suhar Soh bersama dengan Komisi 2 DPR Republik Indonesia Menggelar rapat yang sangat penting Dalam rapat tersebut, kabar tentang skema gaji tunggal Atau yang sering disebut single salary itu Untuk pegawai ASN menjadi topik utama yang dibahas Nah lalu bagi ASN, berita ini sangat dinantikan Dan memancing rasa penasaran Pak Suhar Soh dengan penuh semangat menjelaskan bahwa Tahun 2024 Agenda prioritas pemerintah adalah Konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi aparatur sipil negara Nah pernyataan ini dibahas secara mendalam-dalam Pertemuan pemasan rencana kerja dan anggaran Kementerian PPN atau Bapak Nas bersama Komisi 2 DPR RI pada Senin 11 September tahun 2023 Jadi, apa itu skema gaji tunggal? Nah Bapak dan Ibu, barangkali diantara Bapak dan Ibu Masih ada yang kurang paham apa itu skema gaji tunggal Baik, ini adalah sistem yang akan menggabungkan Semua komponen yang penghasilan PMS menjadi satu penghasilan tunggal Itulah yang dimaksud dengan gaji tunggal maupun single salary Ini akan mencakup gaji pokok dan tunjangan Dan sistem grading akan digunakan untuk menentukan besaran gaji berdasarkan jabatan PMS itu sendiri Perubahan ini akan menggantikan sistem golongan yang lama dengan tiga jenis jabatan baru Yaitu jabatan fungsional, jabatan administrasi, dan jabatan pimpinan tinggi Nah Bapak dan Ibu, dan sekarang inilah tabel gaji terbaru yang akan berlaku Pada tahun 2024 jika benar kerealisasi skema penggajian single salary Terima kasih telah menonton! Nah Bapak dan Ibu, dengan tabel gaji yang telah diungkapkan Semoga Bapak dan Ibu memiliki gambaran yang lebih baik Yaitu tentang bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi penghasilan Bapak dan Ibu di masa depannya Demikian, informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat buat rekan Bapak dan Ibu sekalian Di akhir video admin ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!